Nama saya Sumara, umur 36 tahun, saya seorang TKW Apa? Babu, ya memang saya Babu, tapi justru itu saya hebat Saya hebat karena berani mengambil keputusan menjadi Babu Belum tentu kalian semua mampu menjadi Babu Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang Merangkak dan hidup di bawah kaki orang Bertahun-tahun saya tahan mulut saya Saya lipat lidah saya agar tidak bicara Karena bicara berarti bencana Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo Dan bencana pula bagi para majikan Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan Orang-orang Karangsari selalu membuat saya takut dan gugup Akan tetap pancuriga mereka Kegungpan itu bermula di suatu sekolah Saat saya madrasah Pak Kasirin, guru madrasah saya menerangkan Pembunuhan para jendela itu Dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji Yang tergabung dalam organisasi PKI PKI itu benar-benar biadam Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi Semua antek-anteknya dihukum Saya mendengarnya dengan takdim Sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang minggu pada jendela itu Tiba-tiba saya mendengar dari arah belakang bambu saya Setengah berbisik, tapi jelas ku dengar Hei, hei, bapaknya sumarah itu lho PKI Hei, apa dia? Sekarang di mana? Ya sudah diciduk Lalu saya menoleh ke arah mereka Tiba-tiba terdengar suara Shhh Anak tidurannya itu lho Menoleh ke sini Malangnya Simbah bercerita Bapak Mui tunduk Orangnya polos Sehari-hari kerjaannya cuma deres kelapa dan hari andung Bencana itu terjadi ketika Bapak Mui menyetorkan gula-gula kepada Pak Wasto Tidak lama dari itu Pak Wasto diciduk Dan kooperasinya ditutup Bapak Mui dituduh PKI Begitulah cerita Simbah Selepas madrasah Kondisi ekonomi Simbah tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan sekolah lagi Kira-kira umur 13 tahun Saya dibawa Lengaisah tetangga saya untuk keluar kota Pergi menjadi babu Pekerjaan apa yang layak untuk seorang sumarah Lulusan madrasah Lulusan madrasah Ya cuma menjadi babu Saya terjaga oleh nama BN BN Bapak yang selalu mengutip di belakang nama saya Saya ingat ketika saya meminta surat keterangan bersih kepada Pak Lurah untuk mendaftar PNS Pak Lurah bilang Waduh Kamu paham betul tau peristiwa itu Siapa Bapakmu Bukannya Bapak ini gak mau memberi surat keterangan Tapi gendulku ini loh dok Taruhannya Lalu saya pergi ke kota Bekerja di jurangan beras Bu Jurwati Semula tugas saya serabutan Menimbang beras Menarik-narik beras Dan juga mengeris pembukuan Lama-lama Bu Jurwati tahu Saya dapat menulis pembukuan dengan baik Akhirnya Bu Jurwati memberikan saya tugas itu Menulis segala pembukuan keluar masuknya beras Saya kaget Ketika melihat Lurah Karangsari menjual beras-beras itu berkarung-karung Saya paham Pak Lurah memang mempunyai sawah bengkok Tapi tidak mungkin Pak Nesbanya itu Lagi pula Mutu berasnya jelek Apek Dan juga tidak putih Pak Lurah bilang Sum Sini Yuk sini Ini Buat jajat Sum Mas Edi Mas Edi Mas Edi sudah datang Saya tidak menyata Mas Edi sudah datang Mas Edi Mas Saya mau bercerita loh Mas Mas Edi Mas Edi Mas Edi Mas Edi Mas Edi Lagi-lagi bayangan Bapak mengunti di belakang nama saya Menggelapkan nama saya Mas Edi yang kusayangi Yang kucintai mundur teratur Karena tahu sejarah keluarga saya Akhirnya Saya mengundurkan diri dari tempat Bu Jurwati Saya ingin pergi jauh Menghilangkan kenangan manis saya bersama Mas Edi Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri Menjadi TKW Segala sesuatinya saya urus Pekarangan simbok peninggalan Bapak Kontan Habis untuk TNB administrasi Dari kelurahan Depnaker Calo Dan yang ternyata panjang betul jalannya Dan saya jadi paham Pak Lurah akhirnya memberikan saya surat keterangan bersih Karena yang pertama Selipat uang 200 ribu rupiah Yang kedua Karena kartu asnya tentang jual beli beras itu Ada di tangan saya Dan yang ketiga Apalagi yang ditakutkan Tolong Saya hanya menjadi TKW Sumarah anaknya Suliman Bengkuan PK itu Hanya menjadi seorang TKW Di negeri sendiri Saya selalu dikuntitkan Bayangan Bapak menggelamkan nama saya Dan di negeri orang Saya berharap bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah Tapi Sumarah tetaplah kandas Di balik jubah-jubah majikan saya Di balik cadar-cadar majikan saya Saya disiksa Gaji saya selama satu tahun hilang untuk urusan dan jebeng administrasi yang dicari-cari Dan bencana itu Dan peristiwa itu Saya diperpusat Saya diperpusat Dewan Hakim yang terhormat Inilah saya Nama saya Sumarah Bagi saya Perjuangan Harapan Penderitaan Semua butuh keberanian Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya Tidak Saya sekarang harus berani Karena kematian Dan hidup Adalah dua keping nasib Dan keping kematian itu yang sudah terbuka di telapak tanin saya Dengan berani Dengan berani Dosa Pahala Senang Menambah Susah Semua sama Ada resikonya Inilah saya Inilah saya Nama Sumarah Saya siap mati Tidak 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 Yang Sehingga Tidak 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 Tidak